Halo sahabat kuliner selamat datang ya di channel ku di video ini aku lagi masak santan daun singkong yang simple mudah tapi rasanya super enak jangan di skip ya hanya 5 menit sudah tahu resep cara masak santan daun singkong yang mudah dan simple bumbu yang dihaluskan 3 kemiri 2 cm kunyit 2 cm jahe 5 butir bawang putih 10 butir bawang merah terus 1 sendok ketumbar 1 on cabai rawit merah ditambah 7 biji cabai merah keriting yang aku potong-potong ya supaya mudah memendernya ditambah air bahan utama 5 ikat daun singkong terus 1 butir kelapa parut yang diambil santanya ada garam penyedap dan gula terus juga ada daun salam dan serai siapkan air panas terus beri sedikit soda kue supaya daun singkong yang direbus itu warnanya hijau selanjutnya masukkan daun singkongnya ya Nah sahabat kuliner ini dan semuanya maksudnya memang banyak karena bukan hanya segera konten tapi memang warga saya sangat suka dengan daun singkong santan terus jangan lupa dibelak-balik supaya warna hijau nya itu merata ya dibelak-balik biarkan sampai daun singkongnya empuk jangan lupa dibelak-balik ya sahabat kuliner kalau daun singkongnya sudah matang atau empuk dicuci bersih diperas dan dipotong-potong supaya nanti mengambil sayurnya itu mudah dan sahabat kuliner semoga saja ada yang mau berkenan mematuh saya pencet tombol merah subscribe nya itu sampai abu-abu bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih yang belum subscribe mohon dibantu ya terima kasih siapkan minyak untuk menumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi ditumisnya pakai api kecil lanjutnya masukkan serai dan daun salam lalu ditumis-tumis supaya bumbunya itu tambah harum terus langkah selanjutnya masukkan salam lalu terus tambahkan sedikit air ya supaya bumbu yang kita goreng ini tidak gosong tumis bumbunya hingga matang dan harum terus langkah selanjutnya masukkan garam gula dan penyedap air ya dan biarkan santannya ke dalam bumbu ya dan biarkan santannya mendidih tapi jangan lupa ya diaduk-aduk supaya santannya tidak cari selanjutnya sahabat kuliner masukkan garam gula dan penyedap ya secukupnya saja jangan lupa diaduk-aduk santannya supaya bumbunya tercampur rata dan santannya tidak diaduk-aduk saja kalau sudah mendidih lalu masukkan daun singkong jadi daun singkongnya dimasukkan saat sampai sudah mendidih lalu diaduk-aduk biar bumbunya tercampur rata nanti sahabat kuliner daun singkongnya tetap hijau dijamin rasa nyaman sampai sahabat kuliner sahabat kuliner terima kasih sudah menonton semoga semuanya senang dan resep-resep saya bermanfaat santan daun singkongnya siap disajikan untuk keluarga sampai ketemu lagi di video-video berikutnya terima kasih banyak selamat menikmati